Intro Kelak di akhir zaman menjelang hari kiamat Iyajud dan Majud akan dikeluarkan Allah SWT dari kurungannya Mereka akan merusak apa saja yang dihadapannya di muka bumi Jumlahnya sangat banyak dan tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya Inilah janji Allah SWT yang ditetapkan dalam kitabnya Dan dijelaskan panjang lebar oleh Rasulnya Muhammad SAW Tak hanya umat Muhammad SAW yang diperingatkan Allah dan Rasulnya akan bahaya Iyajud dan Majud Bahkan Rasul-Rasul terdahulu juga telah mengingatkan akan hal ini Itu sebabnya nama Iyajud dan Majud juga dikenal dalam tradisi agama lain dengan sebutan Gop Megop Sifat ganas dan perusak Iyajud dan Majud memunculkan mitos beragam Sebagian besar berbau fantasi bahwa mereka adalah monster-monster bertubuh besar Bertaring layaknya Dracula, bertelinga panjang dan lain sebagainya Pendek kata mereka bukan manusia tapi mahluk jadi-jadian Lalu bagaimana Al-Quran dan Rasul SAW menjelaskan tentang mahluk ganas ini? Dan jika kelak akan dilepaskan Allah SWT dari kurungannya, dimanakah mereka saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam Iyajud dan Majud, kelak akan dikeluarkan Allah SWT dari kurungannya yang sekaligus menjadi tanda besar datangnya hari kiamat Keluarnya mahluk Allah ini sebagai tanda besar hari kiamat Sahabat Huzaifah bin Usaid Al-Gifari R.A. menuturkan Rasulullah melihat kami ketika kami tengah berbincang-bincang Beliau berkata, apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat Beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda Beliau menyebutkan, Dukan, Ashab, Dajjal, Dabah, terbitnya matahari dari barat Turunnya Isa alaih salam, Iyajud dan Majud dan tiga khusuf dibenamkan ke dalam bumi di timur, di barat dan di jazira Arab Yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman mengusir menggiring mereka ke tempat berkumpulnya mereka Hadis riwayat muslim Janji akan dilepaskannya Iyajud dan Majud sangat mengkhawatirkan Rasulullah SAW Sebagaimana dituturkan salah seorang istri Nabi SAW, Zainab binti Jas Nabi SAW bangun dari tidurnya dengan wajah memerah kemudian bersabda Tiada Tuhan selain Allah Celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat Yaitu telah dibukanya penutup Iyajud dan Majud seperti ini Beliau melingkarkan jari tangannya Saat itu Rasul SAW ditanya Ya Rasulullah SAW, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang salih? Beliau menjawab Ya, jika banyak kejelekan Hadis riwayat Ahmad al-Bukhari dan Muslim Kata Yajud dan Majud dalam bahasa Arab berasal dari kata aja atau ajij Artinya nyala api Tetapi kata aja berarti pula asra'ah Maknanya berjalan cepat Dengan begitu, Yajud dan Majud dapat pula diibaratkan sebagai api menyala dan air bergelombang Karena hebatnya gerakan mereka Al-Quran dua kali menguraikan Yajud dan Majud Yang pertama dalam surat Al-Kafi Sehubungan dengan urayan tentang gambaran Dajjal Menjelang berakhirnya surat Al-Kafi Diuraikan tentang perjalanan Raja Zulkarnain Keberbagai jurusan untuk memperkuat tapal batas kerajaannya Dalam surat lain Allah SWT berfirman Hingga apabila dibukakan tembok Yajud dan Majud Dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir Mereka berkata Aduhai celatlah kami Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim Quran Surat Al-Anbiya 96 Lalu mahluk jenis apakah Yajud dan Majud? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya kaum ini Namun semua sepakat bahwa Yajud dan Majud termasuk spesies manusia Keturunan dari Yafid Abi Al-Tur Sedangkan Yafid merupakan keturunan anak Nuh AS Abu Said Al-Qudri menuturkan Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman Wahai Adam Ia pun menjawab Ya aku memenuhi panggilanmu dan kebaikan ada di tanganmu Allah berfirman Keluarkanlah Ba'at Sunar Ia bertanya Apakah Ba'at Sunar itu? Allah berfirman Dari setiap seribu orang 999 orang sebagai Ba'at Sunar penghuni neraka Saat itulah anak kecil menjadi tua Dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk Akan tetapi azab Allah itu sangat keras Quran Surat Al-Hajj 2 Mereka bertanya Siapakah diantara kami yang termasuk satu orang yang satu itu? Beliau bersabda Bergembiralah Sesungguhnya dari kalian satu orang Dan dari Ya'juts dan Ma'juts seribu orang Hadis Riwayat Bukori Hadis ini menegaskan bahwa Ya'juts dan Ma'juts adalah keturunan Adam Jumlahnya banyak bahkan mereka akan jadi penghuni neraka Walaupun Ya'juts dan Ma'juts dari jenis manusia keturunan Nabi Adam Namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka sangat besar Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih Bermata kecil atau sipit Berhidung kecil Lebar mukanya Merah warna kulitnya Seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain Suatu ketika Rasulullah SAW berkutbah dalam keadaan jaringnya terbalut Karena tersengat kelejengking Beliau bersabda Kalian mengatakan tidak ada musuh Padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juts dan Ma'juts Lebar mukanya Kecil sipit matanya Dan ada warna putih di rambut atas Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi Seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai Hadis Riwayat Ahmad Wa'alaikum warna putih di rambut atas Saat itulah anak kecil menjadi tua Dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk Akan tetapi azab Allah itu sangat keras Quran surat Al-Haj 2 Mereka bertanya Siapakah diantara kami yang termasuk satu orang yang satu itu Beliau bersabda Bergembiralah Sesungguhnya dari kalian satu orang Dan dari Ya'juts dan Ma'juts seribu orang Hadis Riwayat Bukhari Hadis ini menegaskan bahwa Ya'juts dan Ma'juts adalah keturunan Adam Jumlahnya banyak bahkan mereka akan jadi penghuni neraka Walaupun Ya'juts dan Ma'juts dari jenis manusia keturunan Nabi Adam Namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasa Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka sangat besar Sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir Mereka tidak pandai berbicara dan tidak fasih Bermata kecil atau sipit Berhidung kecil Lebar mukanya Merah warna kulitnya Seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain Suatu ketika Rasulullah SAW berkutbah dalam keadaan jarinya terbalut Karena tersengat kelejengking Beliau bersabda Kalian mengatakan tidak ada musuh Padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Ya'juts dan Ma'juts Lebar mukanya Kecil sipit matanya Dan ada warna putih di rambut atas Mereka mengalir dari tempat-tempat yang tinggi Seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai Hadis Sriwayat Ahmad Kecil sipit matanya Kecil sipit matanya Terima kasih telah menonton!